Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini kesehariannya kita mengobservasi pasien-pasien tersebut. Mulai dari keluhan, terus kita juga memberikan makanan juga kepada pasien. Dan yang paling penting itu kita ngasih support atau motivasi ke pasien, kita ajak ngobrol. Itu yang lebih penting ketika kita ditempatkan di bangsal yang tidak positif atau yang PDP atau ODP. Jadi lebih ke psikososialnya. Terus untuk fasilitas yang lainnya sih hampir sama seperti rumah sakit meskipun tidak terlalu lengkap karena kan memang judulnya di sini adalah rumah sakit darurat, bukan rumah sakit. Oke, Andri. Mungkin bisa diceritakan, Andri kan ditempatkan di lantai 13 ya. Di lantai 13 itu tadi dikatakan pasien yang ada di sana ada PDP dan ODP gitu, Andri ya. Jumlahnya ada berapa, Andri, pasiennya, Andri? Nah, untuk pasien sendiri, kalau sip terakhir tadi sih 14, itu terdiri dari PDP-nya 12, ODP-nya 2. Dan itu tadi jam 10 itu sudah terjadwal untuk pulang. Dia sudah sembuh dan juga sudah ACC dari dokter untuk bisa pulang 12 orang. Jadi di bangsal tersebut tinggal 2 orang. Nah, untuk yang di bangsal sebelumnya, saya di lantai 4 bisa sampai pasiennya itu 37. Lantai 4 itu apa? Memang macam-macam tiap lantainya. Perbedaan masing-masing lantai apa? Mungkin bisa dijelaskan sejujurnya. Untuk perbedaannya mungkin hanya di status pasiennya saja sih. Jadi di lantai atas itu di 32, 31, sampai 29 kalau tidak salah itu pasien-pasien yang positif. Sedangkan di bawahnya itu adalah pasien-pasien yang hasil tesnya itu masih negatif. Atau dengan status PDP atau ODP. Oke, terima kasih Andri. Andri bertugas di lantai, ya, dengan pasien ODP dan PDP. Oke, sekarang dilanjutkan ke Maitri mungkin ya. Maitri yang habis ini mau siang ya, Maitri ya? Iya Pak, silakan. Ya, kalau saya sudah pindah beberapa kali di ruangan ya Pak ya, terkait karena setiap ruangan itu Kekurangan tenaga medisnya. Jadi yang pertama saya dinas itu saya jaga di lantai. Maitri mungkin bisa diulang karena tadi agak terputus suaranya, Maitri. Maitri, bisa didengar. Oke, mungkin Maitri belum cukup jelas. Mungkin Kak Bip, mungkin Bip, sambil menunggu Maitri terkoneksi dengan baik. Ya, baik Pak, terima kasih. Jadi kalau saya ini masuk di lantai 31, kemarin 32. Tapi untuk lantai 28 sampai 31 itu pasien positif semua. Alhamdulillah, dia punya pasien positif. Jadi untuk lantai 32, yang pertama kemarin kapasitas itu 52. Kalau yang sekarang ini saya di lantai 31, kapasitas 51, dan itu full. Jadi semua ruangan sudah dipakai, kecuali kamar-kamar yang rusak. Dan di situ kita khusus pasien positif semua. Dan untuk kegiatan apa saja yang kami lakukan terutama, kan di sini untuk 51 pasien positif itu dirawat oleh hanya 3 perawat. Dan kadang juga 2 perawat tergantung dari keadaan dari relawan yang ada. Kayak kemarin ada yang sudah dinasnya sudah selesai karena cuma 1 bulan. Jadi ya otomatis sumber dayanya, SDM-nya berkurang kayak gitu. Nah, jadi dari 3 orang itu kegiatan kita sehari-hari kurang lebih, ya kita TTV itu untuk jaga pagi, siang malam pasti ada. Terus yang kedua kita menanyakan keluhan. Dan itu biasanya ditanyakan ketika TTV selesai. Selainnya kayak ngambil darah lab, kayak ngambil darah ke pasien, kayak gitu yang ring. Terus pemberian obat, yang terapinya, kayak gitu. Terus ada juga kita edukasi. Yang paling penting kalau saya itu biasanya ngedukasi terkait cara minum obatnya, untuk terapinya. Terus yang kedua untuk olahraganya, edukasi. Cuci tangannya. Dan terakhir, kayak Dhani tadi, memberikan supaya motivasi sih. Sama kayak saya berikan, ayo Pak kita di sini berjuang bareng-bareng. Bapak berjuang untuk sehat kembali dan berkumpul keluarga. Saya berjuang untuk kita semua supaya Indonesia lebih sehat, kayak gitu. Terus kita juga bersama-sama berdoa, entah itu pasiennya muslim atau non-muslim, banyak kita berikan support religius terkait agamanya, kayak gitu. Karena memang di sana pasien itu lebih sangat membutuhkan support dari agama maupun dari motivasi. Selain dari kita bantu untuk mengurangi gejala-gejala lewat terapi obatnya, kayak gitu. Dan karena di sana juga, apa namanya, peralatannya minim, saya kalau ngambil darah itu tanpa toniquet, Pak. Jadi beberapa alat di sana itu memang kurang. Jadi kita benar-benar, biasanya kalau nggak ngambil sendiri, ya ada temannya yang megangin, kayak gitu. Jadi, ya tantanganlah buat kita saling belajar, kayak gitu. Oke, mungkin bisa diberikan gambaran kondisi pasien yang punya Habib ya, karena Habib ditempatkan di bangsal yang sudah positif, gitu. Positif COVID-19. Positif semua. Itu kondisi-kondisi pasien-pasiien yang ada di bangsalnya Habib seperti apa, Habib? Apakah? Alhamdulillah untuk kondisi keseluruhan itu mandiri. Jadi, keluhan-keluhan yang ada itu sedikit sih. Kebanyakan yang hanya kayak batuk, terus tenggorokan kering, terus ada dahak nggak bisa keluar, dan mungkin beberapa ada yang sesek. Nah, yang sesek kita siapkan untuk rap oksigennya. Jadi, kalau secara keseluruhan, semua pasien masih bisa mandiri dengan makan sendiri, kayak gitu. Dan kegiatan-kegiatan lainnya sendiri. Mungkin kalau yang paling banyak sih, kalau keluhan sesek itu biasanya di malam hari, karena, dan batuk, batuk sesek itu di malam hari, karena biasanya pasien ada beberapa yang kena AC. Jadi, kalau kita tahu sendiri, kalau ketika AC-nya hidup terus, suhu di ruangan itu jadi kering, kayak gitu. Dan itu membuat kita rasa tidak nyaman ditenggorokan. Oke. Sudah, Habib? Sudah, Pak. Saya kembali ke Maitri. Maitri? Maitri? Atau Dhani? Iya, Pak. Ya, Maitri. Sudah jelas lagi. Oke, Wifi. Mungkin tadi bisa disampaikan kembali. Maitri berada di bangsal berapa? Kemudian di kegiatan atau proses yang Maitri lakukan itu seperti apa di bangsal tersebut? Silahkan, Maitri. Ya, baik. Pak. Jadi, pertama kali saya dinas itu, saya ditempatin di lantai 8 dengan status pasiennya itu ODP dan PDP. Nah, di situ pas... Saya sudah lupa ya untuk jumlah pasiennya. Itu sudah lumayan. Untuk mereka-mereka semua data pasien di komputer. Nah, cuma bedanya untuk di SMA atlet ini, kita penanganan pasiennya itu kita meminimalisirkan pertemuan dengan pasien. Jadi, kita itu di ruangan perawat, stand by dengan HP jaga. Jadi, semua pasien yang ada di lantai 8 itu, kita komunikasinya itu kurang lebih banyak di via WhatsApp. Jadi, misalnya kita nanya terkait keluhannya apa Pak, terus terkait setiap jaga itu kan ada kayak pengecekan suhu. Jadi, si pasien ini sudah dibekalin termometer satu per satu untuk diri dia, untuk ketika kita minta suhunya, itu kita langsung japri atau di grup kita komunikasikan. Nah, terus sekiranya ada kayak keluhan yang perlu kita tindakan, itu kita langsung ditangin, ditangin pasien. Kita ditangin pasien untuk langsung ngecek keadaannya. Nah, setelah kita cek keadaan pasien, itu kita langsung konsulkan ke dokter apa aja yang kita dapat data terkait keadaan pasien. Setelah itu, nanti dokter yang dari UGD langsung naik ke lantai kita. Lantai kita, terus langsung dicek dan langsung dikasih instruksi apa. Misalkan ketika si pasien itu merasa sesak, kita langsung, eh dokter itu menginstruksikan pemberian oksigen. Kalau sekiranya bisa dibawa ke UGD, dibawa ke UGD, tapi kalau pasiennya keadaannya memang tidak memungkinkan untuk berjalan, itu kita di ruangan, seperti itu. Nah, itu pas saya jaga di lantai delapan. Nah, seterusnya, saya dipindah ke lantai 32 dengan status pasien positif. Kita di sini mengatasi ada dua status. Jadi, PDP dengan rapid test positif dan rapid test PRC positif. Jadi, pasien yang dites dengan PDP dengan rapid test positif, itu diceknya menggunakan rapid test. Tapi kalau yang PCR-nya positif, itu pengecekannya sudah menggunakan swab. Jadi, ada perbedaan di situ. Nah, di lantai 32 itu yang saya ingat, waktu terakhir saya jaga, itu ada 51 pasien. 51 pasien, dan saya waktu itu jaga dengan, hanya ada dua perawat. Dua perawat, saya dengan perawat angkatan laut satunya. Nah, di situ kami ya seperti, sama, benernya sama untuk metode perawatannya itu. Kita lebih banyak menggunakan komunikasi lewat WhatsApp, seperti itu. Dan terakhir ini, saya jaga di lantai, eh sebelumnya saya dikembalikan lagi ke lantai delapan. Di lantai delapan. Terus, terakhir, saya ini sekarang ada di lantai 26. 26 dengan status pasien juga positif. Nah, kemarin dipindah karena setelah ada rapid test kedua di beberapa lantai, yang ODP dan PDP, itu banyak pasien yang hasilnya positif. Nah, jadi kami, kami tim C itu mendapatkan instruksi untuk penambahan lantai. Nah, dibukanya lantai 26, dibukanya lantai 26 untuk menampung pasien-pasien yang positif. Nah, untuk terakhir itu, saya jaga, jaga malam, terakhir pasiennya ada 26 pasien yang positif. Nah, di situ jumlahnya itu untuk yang PDP dengan rapid test positif itu ada 19 orang. Dan yang rapid test dengan swab positif itu ada 7 orang. Jadi, ya tetap. Jadi, sekarang itu metodenya, kan seharusnya yang untuk pasien rapid test plus swab positif, kita digabung di lantai atas. Tapi, berhubung di lantai atas itu penuh, jadi kita mengakalinya dengan yang pasien rapid test dengan swab positif, itu kita gabung satu kamar. Oke. Digabung-gabung itu, dibedakan dengan yang rapid, dengan, EPDP dengan rapid test positif itu dibedakan. Jadi, tidak boleh digabung. Karena sudah beda metode pengetekannya. Seperti itu. Ada berapa pasien, Maitri, yang kondisinya seperti itu? Kalau yang pasien PDP dengan rapid test positif, itu ada 19. Terus, untuk rapid test dengan swab positif, itu ada 7. 7 orang. Ya. Nah, nanti kita terhubung dengan Dhani, tapi sepertinya ada kendala di isinya. Mungkin HP bisa membantu untuk join atau gabungan dengan Dhani, gitu ya? Iya, boleh, Pak. Oke. Bisa, Dan? Bukan bisa. Oke. Gabungan saja mungkin. Sebentar, sambil menunggu. Sebentar, sambil menunggu. Sini. Sini. Oke. Ya, Dhani. Ya, apa ya gabungan dengan Habib, ya? Oke. Jelas ya, Dhani, ya suaranya ya? Oke. Tadi teman-temanmu sudah menceritakan, mereka berada di bangsal apa saja. Nah, ini Dhani yang belum bercerita nih. Dhani ada di bangsal apa nih, Dhani? Atau di lantai berapa gitu, Dhani? Oke, siap. Saya bertugas di lantai 27. Itu sama, Pak, dengan teman-teman sebelumnya juga di bangsal biasa. Namun, ada spesialnya di lantai 27 ini. Semuanya itu mayoritas dari apa? Ada yang dari Arab Saudi, ada yang dari Pakistan, ada yang dari Bangladesh, ada yang dari India. Nah, kebetulan itu juga jamaah tablik. Jamaah tablik kemarin. Ya, yang sebelumnya saya masuk itu ODP. Nah, semuanya sudah positif, Pak. Di situ, Pak. Oke. Itu kegiatannya hampir sama dengan teman-teman semua. Mengikuti role atau aturan dari, apa ya, SOP terkait penanganan COVID. Namun, ya, yang terjadi kendala, ya, ada yang bisa bahasa Inggris, ada juga yang tidak bisa bahasa Inggris. Jadi, agak terkendala di komunikasinya, Pak. Oke. Oke, menarik ya. Berarti, seluruh pasien di lantai 27 adalah warga negara asing gitu ya, Dhani? 70 persen WNA, Pak. Emang itu untuk WNA sih sebenarnya. Khususnya WNA gitu ya? Iya. Emang ada dari Indonesia, tapi cuma sedikit yang dari Indonesia. Persentasinya sedikit, ya. Dan itu juga translatornya, translatornya juga di sana, biar mudah komunikasinya. Oke, oke, oke. Menarik ya. Nah, sekarang nih, teman-teman kan sudah menceritakan kondisi, apa, lantainya masing-masing dan ada roleplay gitu ya. Roleplay di setiap lantai gitu. Hal apa sih yang menarik, yang teman-teman dapatkan? Atau pengalaman apa yang selama ini teman-teman dapatkan selama menjadi relawan COVID-19 ini di Wisma Atlet? Dari siapa dulu? Maitri mungkin, dari yang sudah lama relawan. Apa ya? Saya mikir dulu, Pak. Oke, mikir dulu. Andri? Andri? Banyak, Pak, sebenarnya yang menarik ini ya. Karena, ya, yang pertama itu mulai dari kegiatan ibadah mungkin ya, dari yang perawat. Karena di sana kan kita memakai APD lengkap dan kita tuh sebisa mungkin harus menjaga kebersihan dari APD tersebut. Nah, ketika akan sholat mungkin, kalau misal si pagi, itu selesainya kan jam 3 ya, setelah asar lah. Setelah setelah asar. Jadi, kita harus mengkodo di, eh, menjama, maaf, menjama di akhir gitu, di asar. Karena bisa juga sholat di ruangan, tapi kebanyakan perawat itu tidak mau ambil resiko untuk sholat di ruang perawat. Karena di wilayah Tower 7 itu, yang merawat pasien itu, tubuhnya sudah masuk zona merah. Jadi, infeksius sekali. Jadi, mungkin amannya sholat itu di jama. Begitupun dengan ketika siang, sholat isanya itu di jama di akhir. Terus, ini juga terkait dengan komunikasi, Pak. Jadi, komunikasi karena kita sebisa mungkin untuk meminimalkan kontak dengan pasien. Jadi, kita komunikasinya tuh lewat WA, Pak. Meskipun itu dia sudah bapak-bapak, dia masih kesulitan, kita tetap pakai WA. Nah, tapi kalau semisal memang pasiennya tidak punya HP yang berbasis Android, atau memang tidak bisa menggunakannya sama sekali, kita tetap datangin pasien ke ruangan. Jadi, semua yang ada di rawat di bangsa tersebut atau di lantai tersebut, kita masukkan ke grup, kita sama-sama komunikasi di sana. Nah, terkait dengan hasil lab, hasil ronton, terus nanya keluhan, menanyakan hasil KTV juga kita sharingnya lewat grup WA. Terus, apa ya, banyak sih, Pak, sebenarnya yang bisa kita ambil di sini, yang unik sekali, kayak gitu. Ini dari teman-teman ada tambahan. Oke, ada tambahan. Dari siapa dulu, Habib? Ya, Pak. Ya, kalau saya, Pak, yang menarik itu, yang selain komunikasi kita dengan grup WA, yang kedua itu, saya sih, sikap caring perawat, dan sikap pasien ke kita itu benar-benar luar biasa, Pak. Jadi, jauh sekali kita dapatkan di rumah sakit mungkin secara umum di keseharian, atau di bus mas, atau di klinik. Jadi, pasien itu ketika ada kita itu udah, terima kasih, Mas, ya, semangat, Mas. Ya, kita selalu didoakan, diselalu disemangatkan, selalu. Intinya, saya sampai, Ya Allah, semoga mereka dibuat kesembuhan. Jadi, setiap kita jaga, atau setelah kita selesai melakukan tindakan, semangat, Mas. Semoga sehat terus, kayak gitu. Semoga nanti kita bisa selesai, kayak gitu, untuk masalah ini. Jadi, pasien itu benar-benar hampir semua pasien itu dilakukan. Kayak gitu, atau, hampir juga, kalau di rumah sakit, kita tunggu satu-satu. Kalau udah dinas selesai, tapi kalau ini kan kita coba, saya, Habib, dan perawat, amit untuk dinas pagi, kayak gitu. Semoga Bapak-Ibu sehat selamat. Nah, itu disitu nanti pasien juga semangat, Mas. Semoga besok bisa sehat lagi, kayak gitu. Jadi, itu benar-benar menurut saya, luar biasa sekali. Yang jarang banget, yang saya dapatkan, mungkin di rumah sakit, atau di rumah sakit, kayak gitu. Terus, yang kedua, terkait, apa namanya, terkait masalah yang, karena minimnya, apa namanya, alat ya. Jadi, disana kita benar-benar, kayak, belajar untuk kerasi, gitu. Gak ada tonic fat, ya, apa gitu, Bu, minta tolong pegangin tangannya satu, ya. Nanti saya megang satunya, kayak gitu. Atau, yang lainnya, minta temannya. Karena jaganya minim. Gak ada tonic fat, gak ada apa. Jadi, ya, menurut saya itu, suatu yang luar biasa, gitu. Surprise, dengan kemampuan yang bisa adanya. Tapi, nanti kita bilang, Bu, nanti sedikit sakit, Bu, karena memang alatnya kita minim. Ini, gitu. Bu, dia pasti tahu. Dia gak bakal marah, kayak gitu. Terus, ada juga, yang masalah sholat tadi, memang, ya, itu tadi juga, termasuk yang ini sih, berbiasa, kayak gitu. Dengan keadaan kita saat ini, kita masih buksa, ya, tetap ibadah. Selainnya, kalau saya sih, seringnya ngobrol-ngobrol sama, teman-teman yang ada di tentara, kayak gitu. Itu juga, beliau ngasih masukan luar biasa, karena dia juga, yang kemarin dari Natuna, langsung ke sini, jadi, saya dapat sering-sering banyak, mas, kalau di Natuna itu, orangnya kayak gini, kayak gitu. Jadi, bener-bener, luar biasa lah. Sungguh, kalau menurut saya, ya, inilah yang kita butuhkan, bukannya kita apa-apa, tapi, saling dukung, walaupun tidak harus material, tapi, setidaknya doa. Oke, oke. Oke, dari Maitri, silahkan, Mai. Pengalamannya seperti apa, Mai? Suaranya gak masuk. Maitri, suaranya belum masuk, Iya, ya, oke. Ya, kalau pengalaman itu, saya sudah, bukan pengalaman, hal menarik itu, banyak ya menurut saya. Yang pertama itu, dari, ketika kita kerja, karena kita menggunakan APD, yang sangat rapat ya, tidak bisa dibuka. Jadi, kita di, ketika kita ngesip, dinas itu, kita tidak boleh, yang namanya makan, minum, ataupun MCK, itu kita tidak bisa, jadi kita selama dinas itu, kita harus, menahan, menahan semuanya, jadi, kayak seperti orang puasa. Nah, dan, apa nanya, sebelum kita dinas juga, kita, ya, antisipasi tidak terlalu makan, terlalu banyak, ataupun minum terlalu banyak, biar tidak, ketika dinas itu, ada hal-hal yang tidak, diinginkan lah. Oke, oke. Nah, terus, itu untuk dinasnya. untuk jam dinasnya, yang menurut saya juga, apa ya, hal yang baru lah ya, karena waktu saya awal-awal itu, masih minim tenaga medis, dan juga secara struktur, dan SOP-nya itu belum begitu sempurna, sempurna. Jadi, waktu saya jaga malam itu, itu, jaga malam yang terpanjang bagi saya, ketika saya dinas di rumah sakit ya. jadi hampir 12 jam lebih, 12 jam lebih, kami menjaga pasien dengan keadaan tidak makan, minum, MCK, dan juga dengan keadaan yang sangat rapat, dan bagi saya itu kekurangan oksigen banget, karena yang memang benar-benar harus safety ya, semuanya itu dibukus. Nah, itu. Nah, terus, waktu itu saya pernah, di, apa, diinstruksikan untuk menginfus pasien, pasien yang adaannya harus memerlukan infus. Jadi, itu malam hari saya nginfus, dan karena peralatan medis memang sangat kurang, seperti yang tadi Saudara Habib sampaikan, jadi untuk tiang infus itu tidak ada. Jadi, kita itu, kayak bagaimana caranya, si infus itu bisa tergantung. Jadi, saya mengakalkannya dengan menggantungkan di jendela. Di jendela, jadi diikat pakai tali. Jadi, kita kayak orang survive, gitu. Nah, terus seperti itu. Nah, selanjutnya itu, kemarin saya dapat terpilih untuk jadi relawan untuk mengecek swab, cek swab pada pasien yang positif. Nah, itu ilmu baru bagi saya, karena mungkin adanya di sini. Menurut saya ada di sini. Tapi, nggak tahu juga kalau di luar ya, karena saya juga belum terjun ke lapangan. Jadi, itu saya kemarin sempat menjadi tim swab bagi beberapa pasien yang positif. Nah, itu sebelumnya saya sudah mendapatkan pembekalan. Pembekalan dari TNI. Nah, setelah itu saya terpilih untuk jadi tim swab-nya. Nah, sebelumnya itu saya, perawat ini tugasnya cuma mendata. Saya mengkaji pasien, mengisi data pasien. Terus, lama-kelamaan, saya penasaran. Dan saya ingin mencoba, tidak mau menghilangkan kesempatan. Jadi, saya bilang ke dokternya, dok, saya ingin mencoba. Terus kata dokternya, oh, dengan senang hati, silahkan. Jadi, ngomong gitu kan. Jadi, saya mencoba, ada 3 pasien yang saya tes swab-nya itu. Jadi, di situ tuh ada peralatannya, kayak peralatan, kayak kata tembat. Itu, ya, kurang lebih panjangnya 15 cm. 15 cm, ada 2. Dan juga ada, apa tuh, yang buat, gitu, lidah. Sepatel. Sepatel, ya, sepatel. Nah, karena kita sepatel itu enggak ada, jadi kita mengakalinya menggunakan sumpit. Oke. Menggunakan sumpit, ya. Nah, jadi, caranya itu tuh, itu tuh, oh ya, ada juga tabung. Seperti tabung, ketika kita mau ngambil darah. Nah, itu satu. Jadi, si kata tembatnya itu, ada 2 yang dicek, diambil, itu melalui naso sama oro, orofaring. Lewat hidung sama lewat mulut. Nah, yang pertama itu, lewat hidung, kanan-kiri, sampai mentok. Sampai mentok. kanan-kiri, setelah itu, dimasukin ke tabung, dipotong si kata tembatnya itu. Nah, terus kata tembat yang satu lagi, itu kita menggunakan, kita masukin ke area mulut. Sampai, sampai dekat nasonya. Nah, itu dekat, apa itu, belakang lidah kanan-kiri, 2 kanan-kiri. Seperti itu, dan itu juga dimasukin ke tabung yang sama. Nah, tabungnya itu, ya seperti biasa, dikasih identitas dengan kode kamar dan inisial nama pasien itu sendiri. Nah, itu, ya kalau saya melihat respon pasien itu memang sangat tidak, kayaknya tidak, tidak nyaman banget karena dimasukin benda dan sangat dalam dan banyak pasien juga yang mengeluh, sakit, dan juga banyak pasien juga yang menangis karena kesakitan. Seperti itu. Oke, oke. Itu menurut saya hal-hal yang baru saya dapatkan dan juga sangat menarik bagi saya untuk saya pelajarin. Oke. Oke. Dani? Mungkin Dan, apa Dan? Kalau saya mungkin hampir sama, kayak teman-teman semua. yang paling menurut saya paling menarik itu adalah penggunaan APD-nya. Di mana penggunaan APD ini bukan berjam-jam, Pak. Sedangkan kita harus, cairannya harus ter, ya, masuk, kemudian ketika itu juga harus BAK, BAB. Sehingga itu yang saya tidak dapatkan di sebelum-sebelumnya atau pada saat profesi. Nah, yang menarik kedua, ini menurut saya juga menarik karena saya menggunakan kacamata, kan menggunakan APD juga, menggunakan Google. Ya. Maksud saya, kan, berumur ini. Sedangkan salah satu tindakannya itu adalah dengan mengambil darah, darah lab. Nah, kebetulan saya itu adalah semuanya itu baru, baru, Pak. Jadi, saya harus mengambil sekitar 40 pasien di hari itu juga dengan keadaan gel berembun. Jadi, ya, dengan cara survive dengan teknik yang insya Allah SOP ini juga benar memperhatikan dengan tegima. Itu yang menurut saya paling menarik. Oke, karena memang kacamata tidak boleh dilepas ya. Kacamata tidak boleh dilepas ya. Sudah masuk, sudah Google juga. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya. Ini kan teman-teman tadi sudah banyak melakukan tindakan asuhan keperawatan atau tindakan-tindakan kepasien gitu ya dalam rangka memberikan caring. Nah, menurut teman-teman dari pengalaman-pengalaman yang sudah diutarakan tadi, bekal dulu ketika kuliah di perawatan UMY, apakah bekal yang kalian dapatkan itu cukup untuk kalian menjadi relawan di Wisma Arlet ini untuk pasien-pasien COVID-19 ini? dari siapa dulu nih? Silahkan. Siapa? Habib? Boleh, Pak. Ya, silahkan, Beb. Ya, baik, Pak. Menurut saya itu sangat cukup sekali, Pak. Dan menurut saya sangat berguna dan bisa digunakan. Karena yang pertama, di kampus ketika kita kuliah kita diajarin bagaimana sih mengetahui perasaan mereka, bagaimana keadaan mereka, bagaimana posisi kita, bagaimana cara komunikasi yang baik, saling kenal. Terutama ketika kita datang ke pasien, kita kan sering, maksudnya, kalau pasiennya laki-laki, pasiennya Islam, Muslim, kita salam. Ya, karena setiap saya masuk, pasti selamat pagi, Assalamualaikum. Jadi, buat bedain, kalau selamat pagi, buat mungkin non-Muslim, kali yang Assalamualaikum, buat yang Muslim. Jadi, memang kita sudah diajarkan dari S1, salam, pasti ada. Jadi, memang itu sudah tertanam banget dari diri kita, ibaratnya, kalau mau ketepasin, ya salam, baik itu, itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait, apa namanya, izin untuk melakukan tindakan, untuk mengetahui bagaimana keadaannya, perasaannya setelah kita berikan tindakan, itu juga benar-benar sudah tertanam, karena setiap kita silap, setiap kita praktik, itu sudah ditanamkan dari kampus. Yang ketiga juga, terkait mungkin, ya, pasti ya, skill yang kita dapatkan, entah itu, memandu darah, infus, pasang oksigen, terus, apa namanya, dokumentasi, dan lain-lain, itu juga sangat kita gunakan di sini, karena memang, itu, apa namanya, ranah kerja kita, kayak gitu. terus yang keempat, yang keempat, juga ada terkait, bagaimana kita, kalau ini lebih ke, apa namanya, lebih ke jiwa, atau ke psikologisnya, dan di sini, kita benar-benar jari, terkait, oh, pasien ini, sedang denial, sedang, merasa sedih, sedang merasa marah, karena memang, dua kali, saya menemukan pasien itu, merasa sedih, karena yang pertama, keluarganya, dirawat, berbeda dengan dia, jadi, ibunya itu, di, Bisma Atlet, di rumah sakit darurat Bisma Atlet, suaminya itu, ada di, rumah sakit, apa yang, SPAD, persahabatan, jadi, sana, dan dia, suaminya, sedang kritis, nah, jadi benar-benar, ibunya itu sedih, dan pengen nelfon, dan lain-lain, keadaan, dia, ibaratnya, gak bisa menghubungi, keluarga di sana, yang, persahabatan, karena memang, pas, sedangkan, pasien yang sudah dirawat, isolasi itu, kalau yang di sana, kan gak boleh pakai, alat komunikasi, gak boleh lihat, gak boleh, ini kecuali yang di, di Bisma Atlet, kita masih bisa menggunakan, alat komunikasi, yang pengen video call, dan lain-lain, dan suaminya kan, kadang-kadang kritis, tidak bisa sama sekali, dan saat, dan saat, suaminya meninggal pun, ibunya di sini, dan dia, bener-bener, mas saya pengen pulang, dan lain-lain, di situ, kita bener-bener, apa ya, gimana sih kita bisa tahu, keadaan, perasaan dia, keadaan, ya terutama, untuk menenangkan pasien, ketika masih, dalam keadaan sedih, mendalam, kayak gitu, marah-marah, karena tidak bisa menerima, keadaannya, itu bener-bener, seberapa poin, yang saya, bisa, rekan di sini, dan ini masih banyak sekali sih, mungkin teman-teman bisa, menambahkan nanti. Oke, silahkan, ditambahkan, siapa nih? Dani, mau menambahkan, Dan? Berlian juga sebagai aktivis, di mana kita sudah diajarkan, dari kampus, terkait berpikir kritis, nah, dalam keadaan, terutama seperti ini, teori yang sudah disampaikan, oleh, Bapak dan Ibu dosen, kemudian, praktik-praktik, yang sudah disampaikan juga, itu sangat bermanfaat sekali, karena, memang, dalam keadaan, tersebut, ketika kita tidak bisa berpikir kritis, maka hal tersebut, tidak akan berbeda. Nah, manajemen juga, harus luar biasa di sini, karena, apalagi karena, bangsa baru, kemudian rumah sakit hadapan, semuanya seberat terbatas, sehingga, ketika manajemen kita jelek, maka akan berdampak, pada pasien-pasien, karena, menurut ini, mereka, ada yang dibagi, pemeriksaan, 14 hari, ada lagi pemeriksaan, jadi, kalau misalnya, manajemen kita buruk, otomatis akan berdampak, pada pasien-pasien, yang, yang sedang dirawat, dan akhirnya, akan memludak, itu yang membuat ini. Kemudian, terkait skills, skills juga, yang, yang saya pelajari, ya, semuanya, memang sangat, sangat dibutuhkan, dan ya, sangat bermanfaat juga, mulai dari, teori-teori, masalah input, kemudian, apa ya, pengambilan darah, yang lebih ke manajemen sih, Pak, kalau sudah ke gawat, dan lain-lain, sama care-nya, care-nya yang luar biasa. Oke, baik itu dari, dari perawat, ataupun dari, pasien gitu ya, tadi yang disampaikan, Habib tadi. Oke, Andri, silahkan Andri. Iya, sangat berguna, Pak, jelas, jadi, selama perkuliahan, apalagi, kita kan dulu, diajarin buat, wah, komunikasi itu, harus terapetik, harus teratur, mulai dari, interaksi, orientasi, kayak gitu. Karena disini, saya lihat memang, pasien-pasien ini, lebih membutuhkan, apa ya, terapi, atau komunikasi yang baik, dari perawat, dia perlu teman bercerita, dia perlu, perlu perhatian dari kita, kayak gitu, terus, dia juga perlu teman, untuk bercerita. Nah, jadi, disini, komunikasi yang kita pelajari, ketika kuliah itu, akan sangat berguna sekali, ketika kita, menghadapi pasien-pasien, yang dimana, mempunyai, penyakit, yang dia ini, apa ya, stigma-nya itu buruk, di masyarakat. Jadi, kemarin itu ada, apa namanya, pengalaman, jadi, ketika pasien itu, kita ajak, bercanda, kita ajak bercerita, kan ada namanya, teknik humor, jadi, ketika pasien bercerita seperti itu, pasien, beresponnya, wah, Bapak, terima kasih, Bapak, sudah bisa buat saya ketawa, katanya. Saya, biasanya, di kamar sendiri, tidak ada teman bercerita, saya tidak bisa, ketawa-ketawa, jadi, tidak, sering-sering, apa, main ke kamar, katanya, seperti itu. Terus, macam-macam komunikasi juga, bisa kita terapkan, seperti, kita kan, tiap, ngasih makan, tuh, ada box, kita kasih, nge-print kata-kata motivasi, atau support. Nah, jadi, itu fungsinya kita, relawan-relawan gabung, dari berbagai macam daerah, itu kita untuk menyentikan, pikiran, gimana caranya, pasien itu, mempunyai motivasi yang baik, untuk sembuh, saya gitu. Bisa lewat makanan, kita kasih tulisan, ditempel, kasih support, bisa lewat pantun, bisa lewat grup, jadi macam-macam, tindakan jadi perawat, yang bisa meningkatkan, motivasi, pasien untuk sembuh. Oke, oke. Maitri, silahkan, gimana, Maitri? Ya, kalau saya sendiri, sebenarnya sama, kayak teman-teman ya, semua, skill, yang didapat, di kampus, ataupun, komunikasi, itu tuh, terpakai semua di sini, setiap ada tindakan, setiap kita mau melakukan hal-hal apa, itu tuh semua, kita komunikasikan dengan jelas, biar pasien pun mengerti, apa maksud, tindakan kita. ya inti itu, komunikasi, bagi saya itu, komunikasi itu sangat penting banget, dalam keadaan seperti ini, dan dalam keadaan pasien yang melalami lapangan, ketemu dengan pasien yang telpon, kalau saya kadang, sempurna suka tel, apalagi ke dia, langsung telpon, nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge, atau sama pasien, sama masih, di, yang itu, nggak ada, nggak salah, si virus ini, seperti itu sih pak. Oke, jadi ada, ada komunikasi yang dibangun gitu, antar, antar perawat, dan pasien gitu ya, Dan saya yakin teman-teman berempat ini, karena saya masih mengingat dulu waktu kuliah seperti apa. Dan ini dulu sebagai salah satu ketua NCC, Habib aktivis di masjid, Andri ini juga aktivis di Himika, Maitri juga aktivis di Mapala. Saya yakin dengan pengalaman organisasi yang masing-masing bisa memberikan semangat bagaimana cara-cara yang bisa dilakukan supaya pasien-pasien tadi bisa senang dalam menghadapi kondisinya, sehingga bisa mempercepat imunitasnya. Oke, selanjutnya pertanyaannya. Ini saya kemarin beberapa hari yang lalu kan mendengar ada isu-isu salah satu mahasiswa yang ada di Jakarta lewat BEM yang mengatakan, oh kalian ini mendapatkan atau relawan-relawan yang di Wisma Atlet ini mendapatkan fasilitas bintang 5. Mungkin ini bisa diceritakan nih, sekaligus mungkin bisa memberikan gambaran kepada teman-teman mahasiswa yang notabenehnya kalian juga pernah menjadi mahasiswa, supaya nanti bisa ada pencerahan ini. Fasilitas apa sih yang kalian terima selama menjadi relawan di Wisma Atlet ini untuk menangani pasien-pasien COVID-19? Silahkan, mungkin Habib ini yang hafal ini. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi, ya saya juga mantan mahasiswa Pak ya, dan mantan ketua BEM juga di EKA. Jadi, saya juga sempat posting di IG saya, dan alhamdulillah di komen baik dari, kalau nggak salah, nggak tahu dari siapa, tapi dia mengirim surat EDK, permohon maaf, dari BEM, jadi di status saya itu menerangkan bahwa ya, mungkin untuk fasilitas, ya tidak semua kita pungkirin lah ya, memang ada fasilitas yang hotel bintang 5. Nah, kayak gitu. Itu kalau kita dapatkan, tapi baru mendarat dari luar daerah, terutama yang dari luar Jakarta. Jadi, kalau dari Jakarta, dari saya dari Jogja kemarin, turun ke Jakarta, kita memang disiapkan hotel bintang 5. Itu buat kita istirahat sementara. Jadi, itu ibaratnya cuma buat transit, kalau di Wisma Atlet, kayak gitu. Dan itu pun hotelnya punya swasta, bukan punya BEM. Jadi, memang ada salah satu pengusaha, dan salah satu orang lah, kayak gitu ya. Dan dia memberikan hotelnya itu khusus untuk relawan, semua relawan, bukan hanya perawat, bukan hanya dokter, dan semua yang memang tiba dari luar kota, Pak. Itu yang pertama. Nah, sedangkan untuk fasilitas-fasilitas yang di Wisma Atlet, nah ini, ya sebenarnya, kalau dibilang bintang 5, ya mungkin, apa ya, jauh lah ya, kalau di bintang 5 ya. Seandainya kan di sini, satu kamar, ya berdua, kayak gitu. Ya mungkin ada AC, AC, fasilitasnya AC sama kamar mandi yang ada air kemasnya. Selain itu, kita sama. Dan kita makan juga, bukan makan peras makan, kita makan dengan nasi kotak, yang kadang itu sama dengan pasien. Jadi, kita untuk dapat fasilitas yang bintang 5 itu, kalau saya sendiri, itu dapatnya cuma di awal, ketika kita datang sampai ke Jakarta. Oke, ketika transit ke Jakarta aja ya. Transit ke Jakarta. Nah, sisanya, untuk alat mandi dan lain-lain, kita beli sendiri, Pak. Sabun, odol, semuanya kita beli sendiri, sendal, dan lain-lain, itu memang di awal kita sudah diberikan instruksi dari komenters. Bahwa yang disediakan di Wisma Atlet itu hanya mes atau tempat tinggal, tapi tidak dikasih tahu mesnya seperti apa dan lain-lain, dan tempat, dan makan, seperti itu. Nah, mungkin yang dibilang berlebih ya, ya mungkin ya, ini ya, maksudnya, AC dan lain-lain itu, ya, termasuk mewah, bagi kami mungkin anak kos, seperti itu. Tapi menurut kami, kalau menurut saya sendiri, selaku yang juga aktivis, juga berhasiswa, ini tidak sebanding dengan teman-teman sejauh kita yang sudah berguburan di sana sebanyak apapun fasilitas yang diberikan, karena nyawa itu tidak bisa digantikan dengan mungkin hotel mewah. Karena di hotel ini kita memang mewah, ibaratnya. Tapi kita makan, tidur, ngupil, itu was-was semua, Pak. Jadi kita khawatir sekali. Kita mau pucat mata, kita cuci tangan. Kita mau, apa namanya, mungkin ada bibirnya ada apa, kita cuci tangan dulu. Jadi benar-benar ibarat, kalau saya sendiri mikirnya sih, itu ya, mungkin berlebihan lah, mereka menganggap kami seperti itu. Oke, terima kasih Habib. Habib dulu juga menjadi Ketua BMFKIK ya, Habib ya? Iya, ibaratnya. Oke, mungkin bisa ditunjukkan ke kita, fasilitasnya yang kalian dapatkan di kamar itu seperti apa. Ada yang beruntur ya, Pak? Ya? Kita beruntur ya? Oke, ditunjukkan saja. Oh ini loh, ini tempat tidur kami. Oh ini, kurang lebih seperti ini, Pak. Ya, salah satu saja, nggak usah semua. Saya yakin. Oh, saya malah mau ini, Pak. Oh iya, silahkan, silahkan. Kalian, Pak. Ya, ya. Jadi, kamar saya ini baru isi. Ini kan lebih cuma seperti ini, Pak. Oke. Barang-barang juga kosong, karena memang nggak ada isinya. Ya. Diisi dua orang. Diisi dua orang, ya. Di sini ada tempat buat ini. Ya, seperti ruangnya. Kita nyuci-nyuci sendiri. Kita jemuran aja pakai tali rapi ya, Pak. Oke. Ini jemuran, tali rapi ya. Kalian nyuci-nyuci sendiri berarti ya? Jadi baju yang dikasih itu... Kalau hotel bintang, kita nyuci sendiri. Oke. Ya, ini cuma air. Jadi, kalau jemuran bintang lima, ini kasusnya. Oke, oke. Ya, hampir sama ya. Alasnya istilahnya kamar berdua. Terus ya, cuma seperti ruang tamu gitu ya. Kamar mandi dalam. Untuk kualitas nyuci, mungkin cuci pakaian yang dipakai sehari-hari. Kalau saya rasa pakaian yang dipakai dinas, di laundry di Wisma Atlet gitu ya. Cucu sendiri, Pak. Oh, nyuci sendiri juga. Kalau yang hasmat kan satu kali pakai ya. Satu kali pakai ya. Ya, betul. Satu kali pakai. Ya. Oke. Ya, saya rasa penjelasannya cukup jelas tadi untuk yang masalah BEM. Yang dijelaskan dari Habib tadi. Gimana, Bip? Jadi, saya juga dengar dari teman-teman yang ada di Jakarta sini. Jadi, sebenarnya untuk fasilitas itu, kenapa ada penginapan? Memang pada dasarnya, kita sejauh, kita itu dokter, tawak, apoteker, dan lain-lain yang tinggalnya bukan tinggal di rumah. Masanya dikontrakkan, 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 dan lain-lain yang akan dilakukan yang baik. Jadi, kayak ngejasah bahwa kita itu yang bakal menarik ke mereka atau memandang kita sebagai, apa ya, menyebabkan nanti kalau kita pulang ke daerahnya, eh, ke itu kosan dan kontrakan, malah kita yang menyebabkan. Jadi, memang situasi itulah yang membuat pemerintah membuatkan tempat tinggal khusus buat kita. Bukan semata-mata, kita ingin tinggal sih. Banyak sekali anggota perakuan, itu bilang dia sebenarnya ingin pulang. Karena di situ ada keluarganya, ada anaknya, ada suaminya, ada saudaranya, dan lain-lain. Ketika dia pulang, tapi nanti dia akan resiko menularkan itu lho, Pak. Resiko menularkan di jalan, gitu, jika dipikirkan. Ya, jadi itulah yang sebenarnya pemerintah pikirkan. Karena kenapa-apa sebenarnya kalau cuma pas kita selesai, hidup di kosan, aman, nyaman, tapi tidak sampai kita parno mau megang, apa, megang makanan, minum, masuk cuci tangan terus, kayak gitu. Sebenarnya kita juga khawatir, kayak gitu. Jadi mungkin itulah poin yang sebenarnya dari pemerintah yang buat menjaga keamanan kita sebagai medis supaya kita tidak dibutuhkan di daerah, di tempat kita tinggal, dan masyarakat juga bisa menanggung. Mungkin seperti itu sih. Oke, oke. Saya tangkap pesannya. Nah, pertanyaan terakhir sih buat saya, karena saya tahu Maitri dan Dani bentar lagi bersiap untuk siang, gitu ya. Nah, ini ada nggak pesan-pesan dari kalian yang sedang bertugas di Wisma Atlet untuk masyarakat? Bagaimana pesan dari kalian sebagai tenaga kesehatan yang ada di Wisma Atlet, pesan yang ditujukan ke masyarakat, apa yang harus dilakukan masyarakat untuk menghadapi situasi yang sedang terjadi saat ini terkait dengan COVID-19? Silahkan. Dani dulu. Edan. Jadi, kalau pesan-pesan buat teman-teman di luar sana, patuhilah apa yang sudah berharapkan, physical distancing, bukan social distancing, di mana memang yang saya lihat secara langsung bahwa pasien itu 90 persen itu tanpa jalan sekali, dan itu positif. Nah, pertama itu. Kedua, orang yang pikirkan bahwa corona itu sangat ekstrim, misalnya, setelah apa, semudian meninggal, lebih cepat meninggalnya itu, kalau menurut saya itu adalah pemikiran yang lumayan keliru. karena virus itu kan sebenarnya bisa diobat, bisa diobat dengan kekuatan imun sendiri. Mungkin saya juga salah satunya, pemerintah, terutama yang Pemprov DKI, itu memfasilitasi. karena biar nanda biasanya kuat, Pak. Tidak stress, kemudian, apa ya, ini terjaga. Jujur saja, ketika kami habis shift, itu rasanya begitu. Bukan hanya untuk pribadi, tapi memang untuk memulihkan kesehatan, kita tetap menjaga. Kemudian saat lain, Pak, misalnya saya buat mungkin orang yang beranggap bahwa kami di sini sebagai relawan, ketika pulang, apaan? Bukul tidak, kan? Di rumah sakit darurat. Ketika pulang ke daerah, pun nggak ketemu di mana, nih? Nah, jadi ketika kami masuk sini, ketika kami mau pulang pun, kami akan dikarantina selama 14 hari, Pak, untuk dilihat kesehatannya. Ketika sudah sehat, atau sudah dipastikan negatif corona, maka kami akan diberikan surat untuk bisa pulang. Jadi, masyarakat jangan khawatir, dengan kami sebagai relawan sini. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih, Dani. Selanjutnya, silakan, siapa ini? Maitri, ayo, Mai. Pesan untuk masyarakat, Mai. Iya, Pak. Ya, saya juga tadi sepakat, ya, Pak, ya, untuk apa kata Dani? Kalau masyarakat itu saat ini tolonglah untuk mematuhi apa yang sudah diatur oleh pemerintah, tetaplah di rumah, jangan keluar kalau tidak hal yang penting-penting banget. Oke. Oke. Maitri? Ya, gimana, Maitri? Sehat, makan makanan sehat, terus jangan lupa minum vitamin. Ya, Pak. Ya, tadi sempat terputus mungkin saya, yang saya tangkap tadi untuk mematuhi masyarakat ini. Ya, bisa saya lanjut? Ya, boleh, boleh, boleh. Diulang saja, Mai. Ya, baik, saya ulang, ya. Jadi, ya, memang harus apa yang sudah diatur itu, saya... Ya, sepertinya hilang lagi, Mai, suaramu. Tapi, yang saya tangkap adalah, pertama, tadi untuk mematuhi peraturan dari pemerintah. Kemudian, jangan keluar-keluar, tetap di rumah. Kalau tidak penting-penting banget. Kemudian, menggunakan masker ketika keluar rumah. Terus, lakukan gaya hidup yang sehat. Makan buah dan sayur. Dan jangan lupa olahraga, gitu ya. Cusi tangan. Cusi tangan setelah dan sesudah melakukan, sebelum dan sesudah melakukan aktivitas, gitu. Itu yang pesan yang saya tangkap dari Maitri. Andri, mungkin. Ya, kalau saya, ini, Pak, terkait dengan penggunaan sosmed, mungkin, ya. Jadi, saya, sebagai masyarakat, mungkin jangan terlalu memberitakan hal-hal yang buruk terkait dengan penyakit ini. Karena pada kenyataannya, di Wisma Atlet ini, banyak yang sembuh dan banyak yang dipulangkan. Sehingga, perawatan itu dilanjutkan di rumah. Di isolasi di rumah. Meskipun dia positif ataupun dia statusnya PDP itu, banyak yang sembuh dari sini. Mungkin dari rumah sakit lain juga ada, kayak gitu. Cuma dari sini, tadi saja dari bangsa saya, dari 14 pasien itu 12-nya dinyatakan sembuh dan boleh pulangkan. Jadi, untuk masyarakat mungkin jangan terlalu memberitakan hal-hal yang buruk terus terkait dengan virus tersebut, tapi beritakan juga hal-hal yang positif. Sehingga pasien-pasien yang dia mempunyai penyakit tersebut mempunyai motivasi untuk tetap berjuang dan sembuh. Oke, ya. Saya setuju sekali ya. Jadi, ketika kita membuat sesuatu yang positif, itu katanya juga meningkatkan imunitas kita juga, gitu ya. Daripada memberitakan berita-berita yang kurang baik atau yang negatif. Oke, terakhir dari Habib. Pesannya apa, Habib, untuk masyarakat? Kalau saya, Pak, pesannya yang paling penting sih, yang selain tadi untuk jaga hidup bersih dan sehat, tolong hilangkan stigma negatif untuk kami dari tenaga kesehatan dan untuk semua pasien yang positif maupun PDP, pasien dengan pengawasan maupun DPD, orang dengan pengawasan. Jadi, tolong hilangkan semua stigma negatifnya, karena sesungguhnya kita ini bukan aib, penyakit COVID ini bukan aib, bukan timbul karena kita melakukan kemaksiatan, keburukan, atau kita menyelewengkan tindakan-tindakan. Jadi, ini memang benar-benar penyakit yang timbul karena wabah dan kita benar-benar tidak bisa mengelakkan. Dan saya berharap untuk semua masyarakat yang ada di Indonesia khususnya, atau masyarakat-masyarakat yang masih belum mengerti bahwa penyakit ini bisa disembuhkan, dan penyakit ini dapat disembuhkan karena dengan imun kita sendiri terutama. Dan stigma negatif itu tolong dihapus, dan kita berjuang bersama-sama ketika ada saudara kalian yang terkena, atau tetangga kalian yang terkena, dukunglah, motivasilah, dan janganlah kalian anggap bahwa mereka itu adalah aib dan keburukan. Dan terutama untuk pasien yang sudah meninggal. Dan janganlah, saya merasa sedih sekali. Jadi, COVID ini hidup, virus ini hidup di sel yang hidup, maksudnya di inang. Jadi, virus hidup di sel yang hidup. Jadi, kalau orangnya sudah mati, otomatis virusnya akan mati. Dan apalagi di rumah sakit itu sudah dilakukan desinfektan dan lain-lain untuk pasien yang sudah meninggal. Tapi, masih saja banyak masyarakat kita yang benar-benar menolak untuk pasien yang meninggal karena COVID. Dan itu sebenarnya sangat miris bagi saya. Karena dari kita, tim kesehatan sudah melakukan semaksimal mungkin untuk pencegahan, dan supaya ketika dikebubikan, dikuburkan, dia bisa dikuburkan dengan layak dan tidak harus ditolak. Karena itu saudara kita dan mari kita berjuang bersama-sama. Setidaknya ketika kita tidak bisa terjun secara langsung, berdoa itu lebih utama daripada memberikan keburukan untuk saudara-saudara kita. Oke. Terima kasih, Habib. Saya juga teringat dengan pernyataan-pernyataan dari kalian tadi. Saya rasa garda terdepan akhirnya menjadi masyarakat, gitu ya. Kalau dari pernyataan kalian. Masyarakat selalu diminta waspada, masyarakat untuk tertib dalam melakukan sikal distancing, masyarakat diminta untuk menerapkan perilaku hidup-hidup dan sehat, melakukan germas gerakan masyarakat hidup sehat, dan seterusnya. Itulah yang saya rasa ini yang saya rangkum dari pernyataan kalian. Sehingga ketika masyarakat itu menjadi tertib, masyarakat itu menjadi baik dalam perilaku kesehatannya, insya Allah juga akan terhindar dari COVID-19 ini, ya. Insya Allah juga ketika masyarakat tertib dalam menjalankan fisikal distancing ini, juga akan mengurangi beban-beban teman-teman semua yang di rumah sakit, gitu ya. Tidak hanya di Wisma Atlet, tapi di rumah sakit-rumah sakit terujukan COVID yang ada di daerah-daerah. Sehingga proyeksinya, angka-angka COVID ini, kejadian COVID ini juga bisa kita tekan bersama, bisa turun kejadiannya, sehingga tidak wabah ini segera berakhir, gitu. Jadi mungkin kerjasama dari semua pihak, tidak hanya dari kesehatan saja, itu yang menjadi penting. Dan sekali lagi, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semua, semangat bertugas, tetap sehat, dijaga APD-nya, selalu jangan lupa hubungi keluarga yang ada di rumah, insya Allah dihubungkan setiap, dihubungi setiap hari, laporkan kondisi kalian bahwa kalian dalam keadaan yang sehat, dan insya Allah ini akan dicatat sebagai amal kebaikan ya, teman-teman, insya Allah. Amin. Kepesan, kebaikan ke pagi. Doakan kami, semoga kami sehat selalu dan bisa bergurau untuk pusat dan bangsa Indonesia. Amin, amin, amin. Amin. Semangat. Oke, semangat, ya. Itu kartu ID yang di Wisma Atlet, ya. Oke, oke. Oke, saya rasa itu cukup. Wawancara kita, tadi ada dua sesi yang disampaikan, mudah-mudahan dari hasil ini nanti bisa kita tindak lanjuti, mungkin kalau ada yang ingin kita klarifikasi lagi, kita hubungi lagi teman-teman semua yang di Wisma Atlet, ya. Tetap sehat, tetap semangat. Selamat malam dari kami, Bapak Ibu dosen dari perawatan UMY. Jadi, kami tidak antininya mendoakan teman-teman semua yang ada di rumah sakit, di seluruh rumah sakit di Indonesia, khususnya tenaga kesehatan, mudah-mudahan diberikan kesehatan, dijaga kesehatannya, diberikan kekuatan dalam mengemban amanah yang diberikan untuk membantu masyarakat Indonesia dalam menghadapi COVID-19 ini. Cukup, terima kasih atas waktunya, silakan untuk Maitri dan Dhani bersiap menjalankan tugasnya karena harus masuk shift siang. Andri, terima kasih karena sudah selesai shift malam langsung lanjut untuk conference dengan saya dan Habib, nanti disiapkan untuk shift malamnya ya, Habib, ya. Oke, cukup, kita akhiri dan bermanfaat untuk kita semua dengan membaca hamdalah dan doa takratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.